Hai teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan pendeta Manda Laika Dandel dalam buku renungan Teens for Christ Dengan judul Kesempatan dengan bacaan dari Efesus 5 ayat 15 sampai 21 bersama saya Pendeta Novita. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan, hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari, harinya Tuhan. Ayo, siapa yang kenal lagu itu? Lirik lagu itu diimprovisasi dari lagu Sekolah Minggu yang berjudul Hari Ini, Harinya Tuhan. Nah, namun kalau semua hari adalah harinya Tuhan, mengapa dalam bacaan Alkitab kita Paulus mengatakan bahwa hari-hari ini adalah jahat? Bahasa Yunani yang digunakan Paulus untuk kata waktu di dalam Efesus 5 ayat 16 artinya adalah kairos. Kata itu bisa juga berarti kesempatan. Karena itu, Efesus 5 ayat 16 bisa juga diartikan sebagai sebuah peringatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesempatan itu artinya waktu yang ditawarkan atau diberikan. Namun kesempatan di sini bukanlah jangka panjang, bisa habis dalam sekejap, dan belum tentu ada lagi dalam waktu dekat. Jadi, jika kesempatan tidak diambil dan tidak dimanfaatkan, maka hari-hari akan menjadi jahat karena tidak ada lagi kesempatan yang sama. Tins, ada yang mengatakan begini. Ketika muda, punya waktu dan tenaga, tapi tidak punya uang. Ketika dewasa, punya uang dan tenaga, tapi tidak punya waktu. Nah, ketika tua, punya waktu dan uang, tapi tidak punya tenaga. Karena itu, pakailah waktu yang kita punya sekarang ini sebaik-baiknya. Ingat, kesempatan sulit datang dua kali. Jadi, hidup ini tidak bisa diulang. Jangan sampai ada rasa kecewa karena melewatkan kesempatan dan tidak memakai waktu dengan bijak. Penyesalan selalu datang di akhir. Masa mudamu, tidak untuk selamanya loh. Akan ada masanya kamu tidak akan muda lagi. Saat itu, kesusahan yang dihadapi akan lebih berat daripada guru killer, PR yang menumpuk, atau ujian dari mata pelajaran yang tidak dipahami. Selagi sempat, pakailah waktu ini untuk melakukan hal-hal yang berguna di masa depan. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB. Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA. Ke nomor 450-305-299-0, 450-305-299-0, atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih telah menonton!